Dan memang kalau ditanya saat itu, waktu dia bilang mau pisah atau cerai, itu demi Allah saya kaget. Oke, kalau yang saya lihat kemarin dari pengalaman saya selama ini ketemu orang minta direlaksasi di hipnosis atau apapun bahasanya, kalau saya pikir itu kejujuran karena juga baru beberapa saat sebelum saya wawancara ini dari pihak Dewi itu menelpon untuk pertama kalinya semenjak video itu tayang dan video saya juga ditayangkan, dia minta beberapa bagian itu untuk disamarkan atau dipotong. Nah, kalau ternyata itu bukan curahan hati atau satu kelugasan, saya pikir dia pasti nggak akan minta seperti itu. Jadi ya saya pikir ya memang ini adalah kejujuran yang kebablasan, lugas, terus akhirnya dicoba untuk disesuaikan agar nggak melukai pihak-pihak yang mendengarkan. Kalau dibilang murni dari hati kita nggak pernah tahu, tapi biasanya saat orang itu paling rileks dan dia itu terhipnosis, dia akan lebih mudah untuk menceritakan segalanya karena dia pasti kondisi semuanya akan lebih nyaman. Jadi dia nggak terpengaruh oleh banyak hal dan nggak banyak hal juga yang akan difikirkan sehingga menjadikan satu consideration atau pertimbangan sehingga dia mendingan ngomong atau nggak seperti itu. Oke, saya jelaskan dengan seperti ini. Misalkan Pak Taufik sekarang ini sedang duduk. Saya tanya pertanyaan ini, merasakan sesuatu nggak di badan Bapak? Apa? Susah diunggapkan. Oke, tapi ada berapa perasaan yang dirasakan sekarang? Saya tidak tahu pastinya berapa. Nggak tahu, oke. Orang biasanya kalau saya katakan seperti itu, dia tidak akan tahu. Tapi kalau sekarang saya bilang, pasti Pak Taufik bisa merasakan kursi yang menyentuh punggung Bapak. Bisa rasakan ya sekarang? Nah, bisa rasakan masker yang ada di dagu sekarang? Nah, bisa rasakan juga menarik telinga turun ke bawah? Bisa merasakan jam tangan ada di sebelah kanan? Bisa merasakan ada cincin yang ada di sebelah kiri? Kanan. Kanan? Ya, karena interlock gitu ya. Oke, bisa dirasakan sepatu yang sekarang dikenakan? Nah, sebelum saya tadi mengatakan hal tersebut, Bapak nggak rasakan itu, betul? Saat saya pinpoint ke titik itu, tiba-tiba Anda merasakan itu. Nah, bagaimana kalau satu titik di antara banyak titik itu tadi, saya fokuskan dan saya amplify atau diperkuat 10-100 ribu kali lipat? Sensasinya akan muncul di situ. Nah, hipnosis pun seperti itu. Bagaimana kalau saya fokuskan kepada pertanyaan saya, misalkan bagaimana perasaan pernikahan kamu? Nah, dia akan fokus ke situ. Dia melupakan laparnya, dia melupakan saat ini harus syuting, dia melupakan semuanya, dia memusatkan seluruh atensinya kepada pertanyaan itu. Nah, dan yang keluar, ya memang ekspresinya dia. Jadi, kalau saya pikir pertanyaan kasarnya mungkin, Mas, itu settingan apa nggak sih? Saya pikir kalau itu memang settingan, dia nggak akan ada sesuatu untuk disesali terus harus ditrim seperti ini. Dan memang kalau ditanya saat itu, waktu dia bilang mau pisah atau cerai, itu demi Allah saya kaget, karena saya juga nggak akan mengira jawabannya akan begitu. Jadi, memang benar-benar itu murni pasti muncul dari dalam hatinya. Walaupun kita tidak bisa membuat kebenarannya. Oh, betul. Bisa saja, bisa saja ya. Waktu saya hipnotis, dia nggak terhipnotis. Tapi dia pura-pura terhipnotis, terus kemudian mengungkapkan itu tadi. Tapi kembali lagi, kita akan menilai sebuah fakta berdasarkan fakta-fakta lain yang menemani, kan? Nah, kalaupun ternyata memang tidak, saya pikir ini terlalu beresiko untuk DP mengungkapkan hal seperti itu. Anggapun juga agrenya di hipnosis, anggapun menitikan air mata. Nggak menitikan, benar-benar meneteskan air mata. Terima kasih telah menonton!